Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Labuhan Batu Selatan menggelar Jalan Sehat Nasional dalam rangka hari ulang tahun Partai Golkar ke-58 yang diikuti pengurus, simpatisan, dan ratusan masyarakat. Kegiatan semakin meriah dengan diwarnai pembagian hadiah. Pengurus DPD Partai Golkar Tingkat Kabupaten dan Kejamatan ratusan simpatisan dan masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu Selatan mengikuti rangkaian peringatan hari ulang tahun Partai Golkar yang ke-58 tahun di mana kegiatan yang berlangsung meriah ini dipusatkan di lapangan SPBK Kota Pinang Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Pada hut ke-58 tahun, Partai Golkar melaksanakan Jalan Sehat secara serentak se-Indonesia di mana di Labuhan Batu Selatan sendiri Jalan Sehat langsung dilepas oleh Bupati Edi Min. Mendapat pengawalan dari pihak kepolisian sektor Kota Pinang Pores Labuhan Batu dan iringan marching band yayasan Ki Hajar Dewantara, rute yang dilalui pada Jalan Sehat Nasional yakni dimulai dari lapangan SPBK menuju Jalan Protokol Pusat Kota ke Jalan Kampung Jawa, Kalapane, Perjuangan, dan Kembali di SBBK. Ada pun hadiah yang disediakan pada Jalan Sehat oleh DPD Partai Golkar Labuhan Batu Selatan diantaranya payung, perlengkapan memasak, setrika, dispenser, kipas angin, kompor gas, mesin cuci, dan kulkas dengan hadiah utama sepeda motor. Ketua DPD Partai Golkar Labuhan Batu Selatan, Kromadhan Masutian menyebutkan kegiatan Jalan Sehat ini digelar secara serentak dalam rangka hari ulang tahun Partai Golkar ke-58 dan pada kesempatan tersebut pihaknya pun berbagi kebahagiaan dengan menyediakan 150 paket hadiah untuk para peserta Jalan Sehat yang beruntung. Hari Jalan Sehat Nasional Partai Golkar yang dilakukan Partai Golkar di Kabupaten Labuhan Batu Selatan tepatnya tanggal 16 Oktober 2022 dan ini dilaksanakan seluruhnya di seluruh Indonesia maka dari itu kami Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan melaksanakan kegiatan Jalan Sehat ini dalam rangka hari ulang tahun Partai Golkar yang ke-58 sehingga acara ini Alhamdulillah dari tadi pagi sampai sekarang berjalan dengan baik dan seluruh hadiah yang kami persembahkan sudah kami persembahkan. Hadiah utamanya adalah satu buah sepeda motor supra-eg kemudian ada juga kulkas kemudian ada mesin cuci ada 150 paket yang kami sediakan kepada masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu Selatan ini dan semua sudah diserahkan. Sementara Bupati Labuhan Batu Selatan Edimin mengapresiasi rangkaian hari ulang tahun Partai Golkar ke-58 yang mengajak hidup sehat dan berbagi kebahagiaan dengan banyaknya hadiah yang dibagikan. Dirinya pun berharap kedepannya Partai Golkar dapat lebih bersinergi dengan pemerintah untuk membangun daerah. Ya atas nama pemerintah Kabupaten ya sangat men-support bagus karena belum ada kejadian kayak gini di Bapak Partai Golkar di Labuhan Selatan. Dari dulu-dulunya tidak pernah begini dan saya ya Alhamdulillah mengucapkan terima kasih yang sebesaranya kepada Partai Golkar itu bahwa di jirahyu mereka yang ke-58 ini masih bisa bekerjasama dengan seluruh pengurus Partai Golkar dan membuat momen dengan hadiah satu buah sepeda motor nah ini kan suatu kebanggaan ini berarti masyarakat itu masih ada peluang dia mana tahu izin Allah dari Suki kan dapat Honda sepeda motor ini kan bisa menolong dan membantu kinerja dia. Ucok Sitoro Salawat Logis melaporkan